Emiten pengolahan nikel PT. Trimegah Bangun Persada TBK kembali mengambil langkah strategis untuk menambah cadangan nikel baru pada tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat mendukung dan menyuplai kebutuhan tambahan biji nikel di dalam negeri. Emiten pengolahan nikel PT. Trimegah Bangun Persada TBK kembali mengambil langkah strategis untuk menambah cadangan nikel baru pada tahun ini. Di mana perseroan masih menunggu operasional tambang PT. Gen Tambang Sentosa atau GTS di Pulau Obi Halmahera Selatan, yang diharapkan dapat menyuplai kebutuhan tambang biji nikel. Kepala Hubungan Investor PT. Trimegah Bangun Persada TBK Lukito Gozali menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki 5 tambang termasuk TBP, Gen Permai Sentosa, Jiko Dolong Mega Pratiwi, Obi Anugra Mineral, dan Gen Tambang Sentosa. Di mana dari kelima tambang tersebut, TBP dan GTS telah beroperasi sedangkan yang lain masih dalam tahap eksplorasi. Sebelumnya, pada tahun 2023, Emiten berkode saham NCKL telah melakukan sejumlah aksi korporasi termasuk akuisisi tambang GTS, peningkatan kepemilikan di tambang GTS, serta pembentukan perusahaan patungan untuk PT. Karya Tambang Sentosa. Ada pun secara keseluruhan, kapasitas terpasang harita nikel di akhir tahun 2024 tercatat sebanyak 240 ribu ton kandungan nikel dalam MHP dan feronikel per tahun. Di mana angka tersebut meningkat dari kapasitas tahun 2023 yang mencapai 175 ribu ton kandungan nikel dalam MHP dan feronikel per tahun. Berbagai sumber, IDX Channel.